Launching dan serah terima Laboratorium Kultur Jaringan diakini mampu menyiapkan sedikitnya 60 ribu benih atau bibit pisang dalam satu tahun. Tidak hanya pisang, komoditi lain pun bisa dihasilkan oleh laboratorium tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat bekan lalu di Taman Sains Pertanian Desa Negara Ratu Kecamatan Natar itu, turut dihadiri Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin, Dirjen Pembenihan dan Holti Kultura Kementerian Pertanian Dr. Prihasto Setianto, Kepala Badan Sains dan Instrument Pertanian atau BSIP Nasional Dr. Insinyur Fajri Jufri, Kepala BSIP Provinsi Lampung Dr. Cekvi Hendra serta Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto. Dalam kesempatan itu, Nanang Ermanto berharap Laboratorium Kultur Jaringan BSIP Lampung menjadi penunjang percepatan teknologi pembudidayaan dan pembibitan berbagai varietas tanaman di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Nanang juga berharap BSIP Lampung dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk bersama-sama mengembangkan berbagai komoditas unggulan pertanian seperti alpukat, kelapa kopior, pisang, hingga berbagai varietas tanaman lainnya. Pada Ketua Komisi Empat dan Sejajaran BSIP yang hari ini akan mengembangkan laboratorium dan pengembangan pertanian khususnya Provinsi Lampung. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan keinginan kuat bagaimana untuk melestarikan dan ketahanan pangan khususnya Provinsi Lampung dan Nanang juga BSIP ini bisa membantu para petani-petani yang ada khususnya di Provinsi Lampung, khusus Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Divson Zulofansyah, Saburai TV melaporkan.